Terima kasih. Apakah Anda masih merasa atau masih menduga hal itu atau sekarang sudah lebih melunak melihat ada permohonan maaf dari BWF? Kami masih menunggu penjelasan BWF mengenai masalah ini, Nazwa. Terkait dengan dua hal. Yang pertama terkait dengan perlakuan BWF terhadap tujuh pemain yang terindikasi positif. Tapi kemudian diberi kesempatan untuk melakukan tes kedua dan tes keduanya itu harus diketahui oleh seluruh rakyat Republik Indonesia itu tes mandiri, Nazwa. Jadi tidak dilakukan oleh otoritas kesehatan Inggris, diberikan tes kitnya kepada mereka dan tidak diketahui siapa yang dites. Tes tiba-tiba aja keluar hasil mereka negatif. Yang pertama positif, yang kemudian kedua negatif. Dan itu teman-teman tahu betul itu kejadiannya. Kemudian kami juga masih menunggu penjelasan mengenai masalah service judge yang dari Inggris. Yang ini sempat beberapa kali informasi yang masuk kepada kami, 11 kali teman-teman di full. Teman-teman yang bertarung di sana, Hendra Aksan itu sempat agak frustasi walaupun di sini kita bekali bahwasannya kita memang harus menyiapkan diri mental, teknik, tenaga. Tetapi juga harus aja persiapan tekat untuk menghadapi situasi di mana ada kemungkinan mungkin Tuhan Rumah akan melakukan hal-hal yang seperti ini di perlakuan yang tidak adil. Jadi itu dua hal yang penting kami sampaikan, Najwa. Pak Agung, ketika kemudian Anda menyebut ada usaha menjegal pemain Indonesia, itu kan tudingan yang serius tuh, menjegal. Apa basis argumentasi Anda sehingga dugaan ada kesengajaan untuk menjegal pemain kita? Ya itu dia tadi. Yang pertama, kan kita datang sudah dilakukan tes PCR oleh mereka, hasilnya negatif. Nah kemudian pada hari yang sama juga dilakukan tes PCR kepada seluruh dan ada tujuh, pada saat hasil keluar itu tanggal 15 kalau nggak salah, tanggal 15 dan tujuh pemain itu terindikasi positif. Kita negatif dan kemudian mereka positif. Kepada mereka yang positif ini, tidak seperti kita. Kita kan sampai dengan terakhir kan sebenarnya negatif, sampai dengan terakhir sehat. Tetapi kepada mereka langsung saja, dua hal yang dilakukan. Pertama dilakukan, diberi kesempatan untuk dilakukan tes swab PCR dan itu dilakukan secara mandiri. Jadi dilakukan sendiri sama mereka dan bahkan jadwal pertandingannya diundur. Jadwal pertandingan yang seharusnya jam 9, diundur ke jam 2, demi menunggu hasil tes yang dilakukan secara mandiri itu. Jadi ini menurut pendapat saya indikasi yang wajar kalau kemudian secara rasional kita menganggap ada sesuatu yang tidak beres. Jadi Anda tidak melihat ini sekedar, Anda tidak melihat rangkaian tindakan itu sebagai upaya menerapkan aturan yang memang diberlakukan oleh Inggris Raya dan juga aturan yang ditetapkan oleh All England. Jadi lebih dari itu Anda melihatnya? Karena kami juga meminta pada saat ada masalah di kami, kami meminta juga menuntut perlakuan yang sama. Paling tidak terlepas dari apakah kemudian kami diberi kesempatan atau tidak bertanding, kami minta dites lagi untuk dilakukan PCR tes apakah kami sehat atau tidak. Paling tidak kami bisa membuktikan bahwa kami sehat tetapi by law kemudian kami tidak boleh bertanding. Itu tidak diberikan sampai dengan teman-teman keluar. Tuga parahnya seperti itu. Baik, saya ingin ke Pak Menteri. Pak Menteri Anda juga menggunakan kalimat protes yang sangat keras ketika berkomunikasi dengan BWF. Saya mencatat Anda menyebut tidak profesional, tidak transparan, diskriminatif, harus direformasi. Itu kalimat-kalimat awal Anda ketika berkomunikasi dengan BWF. Apakah penilaian Anda masih sama sekarang setelah selang beberapa hari, setelah menerima surat permohonan maaf dari BWF, sudah berubahkah sikap Anda Pak Menteri? Ya, tentu sikap pertama dari pemerintah, reaksi yang saya sampaikan itu adalah reaksi pemerintah. Begitu melihat ada perlakuan yang tidak baik kepada warga negara kita yang ada di luar negeri. Apalagi ini sekarang mereka sedang akan bertanding dalam sebuah event olahraga. Nah, dari informasi-informasi yang dapat kami simpulkan, tadi Ketua Umum BBSI, Mas Agung Firman juga menyampaikan, kemudian dari para pemain kami juga mendapatkan informasi, mereka diperlakukan seperti apa yang disampaikan oleh Grecia, Hendra, dan lain-lain. Disitulah kemudian saya menyimpulkan bahwa kita diperlakukan secara diskriminatif, dan kemudian juga dari informasi-informasi yang ada, BWF-nya tidak transparan. Serta tentu BWF sebagai federasi internasional dari bulu tangkis, harusnya dia profesional. Mereka tahu sekarang sedang melakukan pertandingan atau turnamen di saat pandemi COVID-19, dan apa yang ada di Inggris itu juga harusnya sudah mereka tahu. Tetapi perlakuan kepada tim Indonesia yang berbeda dengan kepada tim lain, tadi Pak Agung Firman menyampaikan bahwa ada yang disuruh tes sendiri, kemudian beberapa saat kemudian dia langsung menyatakan bahwa itu sudah negatif. Itulah dasar saya mengatakan bahwa BWF tidak profesional, tidak transparan, dan diskriminatif. Pak Menteri, BWF kan sudah menyampaikan permintaan maaf resmi, surat yang dikirimkan ke Anda. Apa kemudian, apakah langkah kita setelah ini, apakah memang itu sudah cukup permintaan maaf itu, kita juga akan tunjukkan suratnya yang kami dapatkan juga. Apakah menurut Anda itu sudah cukup, atau apa lagi yang sekarang diharapkan setelah ada permintaan maaf resmi itu? Ya, kalau kepada kita, kepada pemerintah, dan memang surat itu kan ditujukan kepada saya, dan isinya permintaan maaf kepada Presiden, kepada Menteri Luar Negeri, kepada kami, Ketua Umum BBSI, dan seluruh masyarakat Indonesia. Ya, permohonan maaf itu tentu menjadi salah satu yang kita minta sebagai pengakuan mereka, bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Tetapi apa yang harus, apa namanya, ditunggu, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, Pak Agung, bahwa harus ada juga penjelasan. Tentu penjelasan bukan lagi kepada pemerintah, tetapi penjelasan dari Federasi Internasional kepada Federasi Nasional, dari BWF kepada PBSI. Nah, nanti kami tinggal mau nunggu saja informasinya. Tetapi bagi pemerintah, kejadian di Inggris atau di All England ini, ini tidak boleh lagi terjadi pada turnamen-turnamen berikutnya, apalagi ke depan kita sedang menghadapi Olimpiade. Informasi yang kami dapatkan bahwa kita akan menghadapi beberapa turnamen, dan itu punya poin untuk Olimpiade. Nah, saya kira pelajaran sangat berharga buat kita di All England ini, itu jangan sampai BWF mengulangi lagi apa yang terjadi di All England ini. Nah, sembari itu, saya persilahkan kepada Federasi Nasional, kepada PBSI, menuntut penjelasan lebih rinci tentang hal-hal yang sudah dialami oleh tim Indonesia. Tentu kita, Mbak Najwa, kita menggunakan jalur-jalur yang ada. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sudah mengusahakan bagaimana anak-anak kita ini atau tim kita supaya segera pulang, tidak terlalu lama di sana, kemudian memberikan bantuan-bantuan. Tentu ini jalur-jalur yang diambil oleh pemerintah. Tetapi, jalur yang diambil oleh federasi tentu juga itu menjadi jalur yang harus ditempuh oleh Federasi Bulutangkis Nasional ke Federasi Bulutangkis Internasional. Oke. Sebelum break, saya ingin kembali ke teman-teman atlet. Saya ingin ke Kohendra. Bisa gambarkan ke kami dampak yang konsekuensi yang harus dialami, kemudian dampak yang dihadapi karena tidak bisa ikut atau dipaksa mundur dari All England ini? Kohendra, silakan. Yang pasti kita semua rugi. Rugi waktu ke sana, nggak main, terus juga rugi dari segi pembiayaan juga. Indonesia ini kirim berapa pemain itu habisnya berapa. Dan juga saya juga, pemain profesional juga harus tanggung jawab ke sponsor juga kan, Mbak. Jadi menurut saya sih, kerugiannya ya rugi waktu sama rugi istilahnya biaya. Soal biaya, karena Kohendra memang mengeluarkan biaya sendiri, jadi status pemain profesional, jadi memang itu konsekuensi biaya yang harus ditanggung sendiri begitu ya? Sudah dihitung-hitung, boleh saya tahu berapa? Supaya saya bisa minta gantiin yang lain, mungkin nanti saya bisa todong Pak Menteri, mungkin bisa ganti Pak Menteri atau Pak Agung, biar diganti biayanya. Saya mewakili menagihkan. Belum menghitung berapanya ya, ya kurang lebih ya mungkin bisa 100 per dua ya. 100 sampai 200 juta, itu baru Kohendra sendiri? Kurang lebih 100 sih, enggak berdua. Oh berdua dengan Ahsan? Iya. Oke, oke. Kalau Grace, yang jelaskan memang All England, walaupun tidak masuk perhitungan poin kualifikasi Olimpiade, tapi seberapa penting sebetulnya ajang ini untuk diikuti pemain? Untuk bagaimana menggambarkannya? Iya, ajang All England ini kan memang tidak masuk perhitungan poin Olimpiade, tetapi ini sangat penting buat kita draw nanti di Olimpiade. Jadi ranking ini kan terus berjalan, jadi otomatis kalau kita ada ranking yang bagus di Olimpiade nanti, justru itu jadi menguntungkan kita sebagai atlet. Karena kita mau berusaha untuk mendapatkan ranking seeded-nya itu nanti di Olimpiade tersebut. Dan kalau saya bilang BWF itu yang tadi mungkin yang disenggung ke Henry adalah kerugian secara materi, ya betul Indonesia itu dan PBSI mungkin pemerintah sudah rugi secara materi dengan kita tidak dipertandingkan di sana. Dan pertanggung jawabnya BWF itu apa? Selain kemarin bilangnya kan perlakuan lah, kita dilakukan tidak bagus dan segala macam. Dan mungkin ada tiga poin, yang satu kenapa enggak di-suspend, gitu kan Olimpiade waktu itu kita berusaha untuk minta, tapi enggak juga, enggak di tanggung jawabnya. Nah sekarang setelah Olimpiade ini selesai, pertanggung jawabannya apa? Ya materi pada akhirnya. Nah ini yang harus mungkin dari PBSI bisa Pak Agung bisa jawab ya, karena sehabis itu, habis berapa kita semua itu, ya itu kan ada di dalam pemerintah. Nah kita sudah dirugikan di masa itu, gitu. Baik, kita akan break. Setelah ini saya akan tanya, jadi habis berapa kita Pak Agung sudah mengeluarkan uang berapa banyak? Belum lagi tentunya yang imaterio ya. Waktu, tenaga, dan berbagai hal yang sudah dipersiapkan. Termasuk juga nanti kita akan bahas ada rencana untuk membawa kasus ini ke arbitrase olahraga internasional. Kita akan bahas itu setelah Pariwara, tetap di Mata Najwa. Terima kasih telah menonton!